Intro Pemirsa terima kasih Pian Masih bersama kami berita selanjutnya mahabarakan DPRD Banjarmasin mendapat kunjungan dari anggota DPRD Kota Mojokerto, Jawa Timur Jelang tengah hari Senin 10 Januari 2023 Kedatangan anggota Dewan Kota Mojokerto ke Dewan Banjarmasin ini Untuk mengetahui masalah peningkatan sarana wanprasarana Serta fungsi pasar tradisional apalagi Banjarmasin memiliki banyak kemajuan DPRD Banjarmasin mendapat kunjungan dari anggota DPRD Kota Mojokerto, Jawa Timur Jelang tengah hari Senin 10 Januari 2023 Ketua Komisi 2 DPRD Kota Mojokerto Agus Wahyudi Utomo Wahidakudi Prima TV medahkan kedatangannya ke Dewan Banjarmasin ini Untuk mengetahui masalah peningkatan sarana wanprasarana Serta fungsi pasar tradisional Apalagi Banjarmasin memiliki banyak kemajuan Sehingga kada salah bila anggota Dewan Kota Mojokerto untuk sharing ke daerah ini Seperti Bapak yang didapatkan Ya saya melihat bahwa Banjarmasin ini banyak kemajuan Maka kami dari Kota Mojokerto melakukan studi banding ke Banjarmasin Harapan kami supaya apa yang bisa kami dapat untuk Kota Mojokerto Kami bawa pulang ke Kota kami Ada bedanya apa dari Kota Mojokerto sendiri dan Banjarmasin? Sementara ini kami data konfliknya nanti kami dikirim Begitu baik email Sesudah itu baru kita bisa sampaikan Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Banjarmasin Bambang Yanto Permono Menyatakan sangat menyambut baik adanya kunjungan dari daerah lain Ke kantor gedung Dewan Banjarmasin ini Karena bisa saling mengikat tali selatu rahmi Politisi Partai Demokrat ini pun menegaskan Dalam pertemuan ini ada berbagai permasalahan Dan yang mereka tanyakan diantaranya Terkait dengan kelancaran komunikasi komisi dengan leading sector Di pemerintah kota Serta permasalahan teknis mengenai pasar tradisional Asat tradisional ya kita jelaskan Masat tradisional kita ini ada beberapa Di samping itu juga penanganan-penanganannya bagaimana Karena kita kan ekonomi roleh Dunas perindustrian Semua kemulauan Kita melakukan kan sudah mulai modern lah Dalam artian kebersihan apa segala macam Jadi mereka secara teknis Mungkin nanti akan bertanya ke dinas Bisperindak Tapi pada dasarnya tadi kita jelaskan secara Lobanya saja Jadi mereka teknis pembukaan pasar baru Bagaimana dalam artian pasar yang baru dibuka Atau bagaimana cara penanganannya setelah itu Dan kelanjutannya mereka juga menanyakan Kontribusi pemerintah terhadap Pasar tradisional ini bagaimana Jadi kita jelaskan Pemerintah pada dasarnya kan Dalam tahap pembinaan Pengaturan dan segala macam Jadi semua dikondisi oleh pemerintah Bambang Yanto Permono berharap Penjelasan yang telah diberikan ini Akan bisa bermampat untuk daerah lainnya Pemerintah terhadap